Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah mencari wanitaku Aku adalah lelaki yang selalu guna menunggu aku Aku Selamat pagi Bagaimana kabarnya Mas? Hari ini Mas Wira Kita akan berbincang-bincang soal self-defense nih Mas Yang dimana self-defense ini kelihatannya lagi booming sekali Ya sebenarnya sih sudah lama sih Cuman baru-baru ini dimodifikasi kelihatannya ya self-defense-nya ya Mungkin Mas Wira bisa menjelaskan dulu kepada saya dan juga pemirsa Terkait mengenai self-defense itu sebenarnya apa sih Mas? Oke jadi kebetulan celebrity fitness memiliki beberapa macam program Tentunya program salah satunya adalah yang kita bahas hari ini adalah MMA Oke Itu Mixed Martial Art Kebetulan celebrity fitness menggandeng Macam seperti perguruan ya dari luar negeri yang namanya Tatsujin Nah disitu Tatsujin mendevelop tim trainer untuk bisa mengaplikasikan self-defense tersebut dalam bentuk olahraga dan permainan Seperti itu Oke jadi semacam permainan yang dimana di permainan tersebut ada unsur self-defense ya Bentuknya seperti apa ya Mas? Bentuknya dari awal kita ajarkan bagaimana seni bela diri itu sendiri Karena kan dari MMA itu kan kebanyakan dari Mixed Martial Art Jadi penggabungan dari berbagai macam seni bela diri Mulai dari Jatsuki Boxing, Jujutsu, Kempo, termasuk mungkin ada unsur pencaksila juga Oke di self-defense sudah berapa lama? Untuk MMA MMA-nya sudah jalan hampir kurang lebih 3 tahun 3 tahun ya Dan ini juga yang dimana ini self-defense Ternyata ini yang lagi diprogramkan oleh teman-teman dari selebritas itu bukan untuk pria ya Melainkan ya Untuk women self-defense juga Jadi wanita pun juga kelihatannya perlu untuk mencoba ini Meskipun kelihatannya wah kok bela diri Perempuan kok harus bela diri Ini ternyata juga penting juga ya Mas Kenapa demikian? Karena kenapa kita lebih condong ke arah wanita ya Satu sisi wanita itu kan identik dengan lemah Jadi kita lemah dan kurang percaya diri ya Kalau menghadapi lawan jenis ya Jadi disini kita mencoba untuk build confidence-nya Dengan cara berlatih bela diri Di satu sisi ketika mereka sudah mulai muncul confidence-nya Bagaimana bisa memukul apa-apa segala macam Dia mulai dapatkan feel-nya untuk berolahraga Senang menyenangi beberapa jenis gerakan-gerakan di bela diri Betul Nah tapi kalau untuk treatment-nya sendiri untuk pria dan juga wanita Ini sama atau berbeda? Untuk treatment level exercise-nya pasti harusnya berbeda Cuman untuk basic standart di awalnya sama Katakanlah seperti apa? Untuk basic standart exercise-nya apa? Awal untuk self-defense kita ajarkan bagaimana standing Bagaimana berdiri, bagaimana meletakkan tangan Apakah sejar dengan dada, sejar dengan pipi, atau di atasnya Karena MMA sendiri dari penggabungan berbagai macam bela diri Dia kan kalau di TV itu kan dia tanpa glove yang besar kan Dia kecil Jadi covernya, double covernya harus lebih tinggi Contohnya seperti itu Oke itu untuk basic-nya ya katakanlah Untuk standing-nya aja harus ada gayanya Kalau untuk Anda standing-nya gimana Pak? Apa? Standing-nya gimana kalau untuk Anda? Standing? Iya Gak usah tangannya begini loh Pak Harus begini loh Pak Itu Anda Pak, biasa poster Oke jadi untuk kita kembali lagi ya ke Mas Wira ya Mas Wira ini terkait mengenai MMA tadi Yang tadi baik pria maupun wanita Ternyata juga bisa dikatakan ini sama untuk basic Untuk latihan basic-nya atau treatment exercise-nya Awalnya sama yaitu standing-nya itu biasanya diajarkan lagi Setelah kita mengajarkan bagaimana berdiri di sisi kiri Sisi kanan atau istilah kita orthodox dengan southpaw Lalu bagaimana double covernya Lalu kita ajarkan bagaimana bentuk warming up-nya Oke bentuk warming up-nya ini berbedakah dengan latihan Kalau misalnya saya mau ya treatment lesson Jelas berbeda Karena kan MMA tadi saya bilang ada boxing-nya Ada standing-nya ada ground-nya Jadi ada berdirinya dan ada di lantai-nya Jadi bagaimana warming up-nya untuk menyiapkan tubuh Setara keseluruhan Siap di atas maupun siap di bawah Wow jadi pemirsa di rumah kalau misalnya pengen tahu lebih dalam lagi Tentang seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Celebrity Fitness Self Defense ini apa Besok BBS Sport hadir untuk membahas itu di jam 1 siang ya Jadi jangan lupa bagi pemirsa di rumah yang mungkin Pengen tahu lebih dalam kegiatan standingnya seperti apa Itu besok ada videonya langsung di BBS Sport jam 1 Jangan lupa ini pemirsa di rumah ya Jangan lupa loh Mas Didit Iya dong Jam 1 Kenapa? Ya aku kan ngefans sama host-nya Oh iya pastinya jangan lupa ya Jam 1 besok ada BBS Sport Sedang ngeliputan juga kebetulan di Celebrity Fitness Aku nanti mau ikut-ikutan Oh ikut-ikutan Iya kan ada gerakannya katanya Biar makin macu Mas Macu Macu Pak Maca cowok Oke lanjut Pak Baik lanjut lagi ya karena disini waktunya juga terbatas Karena ini masih segmen pertama Mas Wira kalau kita berbicara mengenai hal tersebut Tapi kan kebanyakan orang menginginkan katakanlah masuk ke salah satu tempat fitness ya Itu dengan adanya alasan salah satunya adalah Ya karena saya pingin banget badan saya ini kurus atau ada banyak kalori saya yang terbuang Nah kalau kita gabungkan dengan self defense program MMA yang tadi Mas Wira sampaikan Apakah disini juga ada unsus pembakaran burning kalorinya atau bagaimana Mas? Jangan khawatir kalau untuk ngitung kalori Setiap orang pasti akan berbeda ya Betul Tapi untuk prakteknya di lapangan kelihatannya gampang Ternyata sampai celana pun basah Oke Jadi kalau bisa di orange kurang lebih berapa Mas? Kalau high intensity ya Kalau orang yang sudah bukan beginner ya Advanced Dia bisa sampai 700 kalori Wow Dan serunya Serunya Kita gak hanya membakar kalori Kita belajar bagaimana awareness kita Alert Sadar Dan kita harus Apa semacam kayak Waspada Di waspada bagaimana kita Ya karena Dengan personal trainer Ada sparringnya Jadi trainer itu kan kadang-kadang Memberikan gerakan-gerakan Kayak Perlawanan Sehingga Klien sendiri bisa Wah nanti kena pukul Harus menghindarnya bagaimana covernya bagaimana Oke Tapi untuk trainer sendiri Untuk teman-teman di SouthFit Ini juga Sebelum Diarahkan ke Sertifikasi Harus ada Sertifikasi Harus Karena Program ini Khusus Untuk Atau dijalankan Oleh trainer yang Sudah bersertifikasi Oke Dan kebetulan MMA Tatsujin ini kan Dia dari Belanda Dan Ownernya ada Mr. Martin Dejong Dengan Master Anthony England Salah satu Juara One-5 UFC Dan salah satu Tim dari Tatsujin Ini Main di UFC Internasional Di Florida Wow Dan Pokoknya Kalau misalnya Bersama dengan Trainer dari SouthFit Tidak perlu khawatir Karena semuanya Sudah sertifikasinya luar biasa Karena kita sertifikasinya Bukan lokal Tapi interlokal Oke Internasional Jadi seperti itu Sehingga Beliau sendiri Yang turun ke lapangan Yang memberikan praktek Teknik Dan segala macam Termasuk teori Ada Karena tadi Mas Denny kan bilang Women self-defense Ada beberapa gerakan Yang Atau beberapa teori Yang memang dikhususkan Untuk Benar-benar self-defense Bagaimana ketika Contoh Ya Ada Diganggu lah Di jalan Ada bagaimana Destructionnya Benar Benar Melepaskan dari Ya dari ancaman-ancaman itu sendiri Oke Nanti di segmen selanjutnya Bisa diajarkan sedikit Dipraktekan sedikit Seperti apakah Treatment dari Atau mungkin gerakan Eksorsis dari Self-defense MMA Ya tadi ya Yang dilakukan oleh Program Self-Fit Dan bagiannya Ingin tahu Seperti apakah Contoh gerakan sedikit Ini nanti di segmen selanjutnya Teman saya akan latihan langsung Bersama dengan Mas Wira Oleh karena itu Jangan beranjak dari tempat duduk Anda Tempatlah Bersama kami Di Cakrawak Aku adalah lelaki Yang tak pernah lelah Mencari wanita Aku Aku Adalah lelaki Yang selalu gundah Menunggu wanita Yang tak pernah lelaki